Nah teman-teman bisa lihat dia nyala Kita matikan lagi Ini kita nyalakan lagi ya Nah Matikan lagi Nyalakan lagi Oke teman-teman ya Sudah berhasil Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Apa kabar kalian Semoga kalian dalam keadaan sehat Selamat Nah jadi video kali ini Saya akan membahas tentang Bagaimana cara pemasangan lampu jalan otomatis Nah lampu jalan otomatis ini Biasanya saya pasang di luar pabrik Seperti misalkan ini ya Teman-teman bisa pasang lampu otomatis ini Di taman misalkan ya Jadi ada dua buah metode Untuk pemasangan lampu otomatis Yang pertama teman-teman bisa gunakan Alat bernama photocell Nah seperti ini Kalau teman-teman belum lihat Light control sensor photocell Di sini saya sudah pernah membahas Light control sensor photocell Videonya nanti saya sediakan link di deskripsi Nah kemudian yang kedua Teman-teman bisa gunakan ini teman-teman Timer delay really ya Mungkin teman-teman paham dengan alat ini ya Saya pun pemula teman-teman ya Mungkin teman-teman lebih hebat dari saya Dan bisa memasangnya dan merakinya Nah karena memang saya khususkan video ini Untuk pemula-pemula saja ya teman-teman ya Oke lanjut Nah kemudian di sini sudah terdapat Box MCB dan timer delay relay Serta dua buah MCB Nah ini ada tiga buah lampu Yang dimana sudah terpasang di jalan ini teman-teman Nah kemudian Kita akan merakitnya teman-teman Pertama teman-teman siapkan kabel merah Power Masuk ke common MCB Kemudian Masuk ke out MCB Keluaran Masuk ke timer Dari timer sini Kita jumper Nah biasanya ini adalah nomor Lapan ya teman-teman Jadi satu dan lapan Daerah di sini Ada nomor satu dan lapan Nah kemudian teman-teman bisa pasang sekun kabelnya Kemudian netral masuk ke bar Lalu dari netral sini Masuk ke nomor dua Tujuh dua Ini bisa dibolak balik teman-teman ya Tujuh dan dua ini bisa dibolak balik Mana pas mana netralnya teman-teman Yang penting paham cara pemasangannya Kemudian saya gunakan kaki nomor Lima Nah ini nomor lima teman-teman ya Jadi dia ada Mode NC dan mode NO Nah teman-teman bisa lihat Dimana NC biasanya akan nyala duluan Kemudian mati Kemudian Kalau NO dia Mati duluan Kemudian nyala Sesuai settingan dari timer delay-relay ini Nah teman-teman Setelah dari Nomor lima ini Masuk ke MCB common Nah ini lihat teman-teman Ini masih Kondisi off ya MCB nya ya Lalu kita pasang kabel Dari lampu sini teman-teman Nah teman-teman bisa lihat Sudah terpasang kabel Lalu teman-teman bisa pasang netralnya Pasnya Kemudian pas masuk ke MCB Untuk proteksi Short circuit atau beban lebih Nah ini dia Sudah terpasang Kemudian pasang netralnya Di bar yang ada Disini teman-teman Sudah selesai kita pasang Saya rasa teman-teman Sudah paham ya Netral MCB pasang nih Kemudian nomor 5 dan 6 Disini ada 3 dan 4 Teman-teman bisa gunakan Mode NC atau mode NO Nah disini teman-teman bisa lihat Ada dua buah MCB ini Dan satu timer Nah disini saya coba terangkan teman-teman Saya menggunakan fungsi mode B2 Nah teman-teman bisa juga menggunakan waktu horse ya Jadi disini teman-teman menggunakan waktu horse Ada second disini Nah teman-teman bisa memutarnya disini Dan disini Untuk melakukan pemutaran waktu yang sesuai teman-teman inginkan Nah kemudian disini Teman-teman bisa mengatur fungsi modenya Nah mau mode B2 Mode A Nah disini teman-teman cukup menggunakan mode B2 Untuk melakukan pemasangan lampu otomatis teman-teman ya Saya jelaskan Disini Nah ini kita coba dulu Mau nyala Nah teman-teman bisa lihat dia nyala Kita matikan lagi Ini kita Nyalakan lagi ya Nah Matikan lagi Nyalakan lagi Oke teman-teman ya Sudah berhasil teman-teman Jadi ini semua sudah terpasang dengan baik teman-teman ya Nah teman-teman saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat Salam hangat dari saya Saya Fikri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye Moза Bye-bye Maこんな